Halo, selamat datang di channel youtube Fuadla Sebelum mendengarkan audiobook 2 barista Teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini Oke, terima kasih Selamat mendengarkan Mozaik 24 Pukul 4 dini hari, aku belum bisa tidur lelap Sementara Asi terlelap di atas karpet yang tak jauh dari tempatku berbaring Kurungku HP saat layarnya menyala yang ternyata pesan WA dari Friska Rin, seminggu lagi kita mau fashion show, mau ikut gak? Moa, sewa model, dan fashion organizer-nya udah kami handle Aku terperanjat, seperti ketiban bulan Ini serius, Fris? Beberapa menit kemudian muncul balasannya Gila, catnya malem-malem, gak tidurin Ya serius lah, ayo pamerkan desain kamu pada mata yang lebih luas Menjaring pelanggan potensional Kalau bukan temen baik, gak mungkin nawarin gini Ku baca cat itu berulang-ulang dengan mata berpindar Siapa sih yang tidak pengen hobinya tiba-tiba mau dieksplore sedemikian keren? Apa aja syaratnya? Berapa V-nya? Gimana kalau kita janjian di Jogja besoknya? Biar tahu nota V, total model, mua, dan stage Besok ya, jangan lusa Karena waktu seminggu untuk menyiapkan fashion show adalah pemecah rekor muri Iya nih, kamu ngerjain aku ya Ngajak fashion show semepet ini Emotikon nangis Tapi yang terbayang olehku kini adalah teman-teman lamaku Yang kini telah menjadi owner Sugan Batik dan owner Naina Hijab Mereka sama-sama lahir dari keluarga pesantren Dan berhasil mengepakkan sayapnya di dunia fashion Dan bahkan beberapa bulan yang lalu Pemotretannya di Eropa begitu menggelitik Pernah juga fashion show di Australia Dan jedah dengan tampilan memukau Kini kesempatan serupa melambai-lambai di depan mataku Bekerja sama dengan para selebgram Dengan ratusan ribu follower Dan menikmati desain kita dipakai model profesional Kok bisa ada kesempatan sebagus itu? Sayang, terlalu mepet Yap, satu desainer cancel Sorry ya, baru kasih tau Aku inget kamu punya banyak redis stock gaun desain pribadi Bagus-bagus So, aku telpon kamu Duh, aku sih mau banget Fris Tapi, pamit buat fashion show kayak gitu harus persiapan mental Memang kenapa? Your husband so conservative Bukan, and then Mertua aku Fris Pamit mertua kan gak wajib Aku tertawa kecil Dari mana dia tau hukum macam itu Tapi, benar juga Yaudah, aku deal maudah Kasih info soal budget dan lain-lain ya Peres Budgetnya agak low Karena kita berlima Siapa saja yang bakal diundang mulai sekarang Aku bantu nyetak invitation-nya Sehari jadi ya Bisok kuserahkan sekalian meeting Oke, baiklah Aku lembur sekarang BTW, lima orang Siapa saja? Malia, aku, kamu Dista terus sama Juan Juan? Iya, kenapa? Hmm Aku terdiam sejenak Tak nyaman berterus terang padanya Soal keresahanku atas keberadaan Juan Santai Dia sudah punya pacar Fris Kamu nabak keresahanku Hehehe Gak apa-apa kok Oke-oke, deal-deal Sekali bilang iya Besok jangan cancel ya Aku selarut ini Belum bubuk ngurusin ini Insya Allah gak cancel Makasih ya tawarannya You are welcome Eh, BTW Pacar Juan orang mana? Jugja aja Kepo juga rupanya L.O.L Tapi LDR Doi Kuliah di Singapur Oh Entah kenapa Jawaban terakhir ini Membuat hatiku Kembali gamang Maisyarroh Mobil ini menembus malam Meninggalkan tegal kelopo Sejengkal demi sejengkal Hingga ribuan meter Bagaikan membawanya terbang Ke awang-awang Seolah jerat yang membelenggu Terlepas satu persatu Bersama hembusan angin malam Yang menerobos melalui sudut jendela kaca Maisy menjatuhkan kepalanya Ke pundak suami Merangkul tangannya Semakin lama Semakin erat Entah sejak kapan Ia mulai semakin berani Mengekspresikan kerinduan ini Rasa ingin membeliki ini Layaknya anak kecil Yang awalnya tak berani Minta ini dan itu Pada emak yang seperti Tak beruang Namun ketika Satu saja mainan dibelikan Tak puas Hanya punya satu dua Lama-lama serasa ingin Membeliki lagi dan lagi Itu sebabnya Kenapa Maisy menolak Dengan halus saat Ibu mertua menawarinya Ditemani Aisyah Selaku Khadimah Untuk membantunya Menimang Baji Ia beralasan Ada emak dan kakak iparnya Yang membantu Ia tak ingin ada Banyak orang Saat Dirinya dengan Gus Afas Meregu kebebasan berdua Ia ingin menghirup Hawa Merdeka Dengan tenang Ingin mencicipi Rasa memiliki Yang utuh Hanya ada Kang Badrun Dan mobil ini Selain mereka berdua Dan beberapa Oleh-oleh Dari punyai Mohsonah Dan Neng Mazza Untuk keluarga Mei menghirup Bau tubuh suaminya Dengan ketenangan Yang luar biasa Lalu Gus Afas Mengelus Kepala Mei Demi Membalas sikapnya Copot saja Kerudungnya Jika gerah Badrun tak mungkin Menengok ke belakang Gih Gus Jawabnya Kersong Kersong Kersongunjuk Gus Mei mengasurkan teh botol Kepadanya Suun Sekelebat Ia tangkap nanar Mata Gus Afas Di balik cahaya rembulan Seperti perasaan Yang tertahan Mata itu Mengerjap-ngerjap Seolah Mengingat Seseorang Yang tak ada Di dalam mobil ini Ia peluk Dengan suaminya Erat Kumohon Jangan lukai aku Dengan pandangan Tak fokus itu Tepislah Bayangan yang maza Barang untuk semalam Untuk Kugus Untukku Ia hanya berbisik Dalam hatinya sendiri Seraya Membenamkan wajahnya Kelengannya yang hangat Kursinya Aku turunkan ya Mei Biar punggungmu Rada enakan Kata Gus Afas Seraya Membubuhkan bantal Di sampingnya Maturnuhun Gus Kembali Ia Menikmati Detik demi detik Dimana Gus Afas Hanya miliknya seorang Benar-benar Perasaan Merdeka Itu Teramat mahal Harganya Pertanyaan Ambigu Sempat menelisik Batinya Kapan kah Ia akan Meruguk Kemerdekaan Ini selamanya Kini Ia Rasakan Tangan kiri Gus Afas Mengelus perut Sementara Tangan kanan Untuk menopang Kepalanya Yang mulai Terantuk Semripit Angin Malam Mengeluarkan Bau Harum Tubuh Gus Afas Menjadi Aroma Terapi Menghantarkannya Dalam Mimpi Mimpi Keduanya Tertidur Sampai Mobil itu Berhenti Di Persimingan Jalan Menuju Di Same Dalam Keadaan Yang Sama Lalu Suara Kang Badrun Badrun Membangunkan Keduanya Tanpa Menoleh Sampai Sampai di rumah sederhana yang bertengger di lereng gunung Afas Berdecak Kagum Dengan Pemandangan Tebing Dan Bukitnya Meliuk Serupa Motif Kotak Kotak Sejauh Mata Memandang Hamparan Luas Perumahan Kecil Kecil Nampak Tercelip Di antara Penghijuan Di lereng gunung Ia Justru Teringat Jalan Jalan Kesawa Dengan Mazza Teringat Traveling Di Sepanjang Jalan Istanbul Di Mekah Al-Mukarromah Mazarina Begitu Mengagumi Keindahan Tiap Tiap Perjalanan Dan Tak Henti Membaca Solawat Dengan Tasbih Digitalnya Untuk Menuju Rumah Me Terlebih Dahulu Harus Melewati Jalan Menanjak Menukik Tajam Dan Melintasi Ladang Tembakau Nampak Rumah Sederhana Dengan Batu Bata Yang Belum Diplester Berukuran Sedang Dengan Jendela Jendela Kayu Di Apit Kolam Ikan Yang Airnya Gem Rucuk Jernih Tepat Di Atas Tebing Coram Yang Membuat Rumah Itu Seperti Nyempil Di Atas Disitulah Rumah Mei Terletak Simbo Dan Bapak Sudah Menyambut Mereka Hangat Di Depan Rumah Ketika Salaman Dengan Gus Afas Mereka Saling Berput Mencium Tangan Sudah Barang Tentu Simbo Dan Bapak Tidak Pernah Nyaman Menantunya Itu Mencium Tangannya Keduanya Cekatan Membantu Batrun Membawakan Oleh-oleh Dari Tegal Kelopo Menaruhnya Pada Kamar Yang Sudah Dibersihkan Sejak Beberapa Hari Sebelumnya Memang Rumah Itu Sederhana Dengan Furniture Tidak Dinamis Televisi Zaman Pak Harto Dan Radio Zaman Soekarno Menyambut Gus Afas Di Zaman Bahula Keduanya Langsung Berduyun-duyun Mengeluarkan Semua Hidangan Yang Ada Seperti Tempe Kemul Carica Dan Opa Bapak Menuangkan Teh Kentel Yang Masih Mengepul Dari Perapian Kedatangan Gus Afas Dan Mei Membawa Kebahagiaan Luar Biasa Bagi Rumah Itu Anak Anak Kecil Rombongan Kepunakan Mei Berlarian Salim Sambil Melirik Jajanan Yang Gus Afas Bawa Dan Langsung Gus Afas Berikan Kepada Mereka Satu-satu Selesai Makan Siang Bersama Bapak Dan Simbo Mempersilahkan Gus Afas Untuk Istirahat Dalam Kamar Yang Paling Bersih Di Rumah Itu Dengan Dipan Kayu Yang Masih Bau Pelitur Sementara Bedrun Tidur Di Kamar Lain Dekat Dengan Gerujukan Kolam Ikan Ia Sidang Mengingat Sesuatu Tentang Kunjungan Bapaknya Tempo Hari Di Dikal Klopo Run Khid Magus Afas Kurang Berapa Tahun Lagi Bapak Pengen Ngelamar Keputra Nikia Run Tangga Desa Gimana Menurutmu Katanya Selain Hafal Al-Quran Dia Juga Ayu Waktu Itu Badrun Berpikir Agak Lama Pak Tapi Saya Ingin Istri Saya Juga Santri Tegal Klopo Supaya Mudah Menyamakan Visi Misi Lah Tapi Kamu Sudah Punya Pandangan Belum Badrun Berpikir Lagi Memang Banyak Santri Putri Yang Gelagatnya Suka Menggoda Dia Dengan Batuk Batuk Atau Dehem Sengaja Mencari Perhatiannya Tapi Mereka Tentu Tidak Serta Merta Masuk Kriteria Sebagai Salon Istri Di Antara Seluruh Santri Yang Ada Di Tegal Klopo Hanya Satu Nama Yang Sempat Membuatnya Kebat Kebit Yaitu AC Ada Pak Rumahnya Wonosobo Oh Siapa Namanya Run Bapak Nggak Saber Pengen Melamarkan Untukmu Dia Kodimahnya Neng Mahza Pak Yang Sering Menemani Neng Di Dalam Oh Jangan Jangan Yang Itu Pantes Aja Kamu Naksir Wong Cahayu Dia Ngajini Bisa Turun Badrin Badrin Sedikit Gamang Dengan Pertanyaan Itu Kapan Bapakmu Disuruh Melamar Kesana Badrin Mengalah Nafas Berat Sebentar Pak Saya Silatur Rahim Dulu Kerumahnya Dia Memang Anak Orang Kaya Dia Ngajinya Belum Lama Tapi Akhlaknya Baik Mudah Beradaptasi Dengan Pesantren Meski Kehidupan Aslinya Mewah Pak Oh Pancen Anak Ewong Sugih Iya Pak Yuk Orang Aduh Kalau Kakangmu Turun Mas Mu Juga Mulai Punya Banyak Tanah Malah Pengen Membuatkan Kamu Pesantren Juga Kini Badrin Terpekur Hendak Mengambil Keputusan Benarkah Asli Adalah Jodoh Yang Selama Ini Ia Cari Entah Kapan Ia Mulai Suka Dengan Cara Cara Kecil Gadis Itu Mencari Perhatiannya Iya Batrun Mulai Terpikat Karena Asih Bahkan Tidak Sok Kecentilan Meski Banyak Kangkang Yang Lain Diam Diam Mengagumi Kecantikannya Hanya Pada Dirinya Sikap Manis Dan Perhatian Itu Ditunjukkan Ia Pernah Iseng Menulis Dalam Kitab Fatul Mu'in Apa Nama Desa Dan Kelurahan Alamat Asli Saat Tak Sengaja Menyimak Obrolan Asli Dalam Mobil Tentang Tempat Tinggalnya Badrun Coba Menanyakannya Pada Bapak Yang Baru Saja Membawakan Toples Untuknya Desa Bumen Kelurahan Mojo Tengah Jauh Gak Dari Sini Pak Oh Itu Mungkin 35 Menit Pakai Motor Kesana Mas Oh Begitu Ya Pak Mau Kemana Di Ada Sadorah Disana He Kalau Naik Angkot Nunggunya Dari Sebelah Mana Pak Saya Pinjami Motor Aja Mas Biar Lebih Mudah Oh Jangan Pak Jangan Tidak Masalah Saya Jalan Kaki Biar Sehat Sekalian Jalan Malah Senang Ah Tak Usah Sungkan Bapak Libur Keladang Sungguh Pak Saya Bukannya Menolak Tapi Saya Lebih Senang Naik Angkot Tentu Saja Badrun Menepis Karena Ia Sedang Dereakan Gus Afas Sementara Pak Bustami Notabene Adalah Mertua Gus Akhirnya Pak Bustami Pun Menerangkan Panjang Lebar Bagaimana Perjalanan Menuju Ke Desa Bumen Disusul Dengan Keputusan Badrun Pamit Pada Gus Afas Untuk Menunaikan Hacatnya Pagi Ini Setelah Perjalanan Lumayan Jauh Dengan Mengendarai Ojek Akhirnya Ia Berhasil Menemukan Rumah Modern Dua Tingkat Dengan Pagar Pagar Besi Yang Menjulang Tinggi Itu Satu Jam Badrun Menunggu Pintu Itu Dibuka Setelah Ia Memencet Bell Yang Berbunyi Ting Tong Itu Namun Belum Ada Tanda Seseorang Membukanya Hingga Dua Jam Setelah Ia Mulai Resah Dan Jauh Sian Di Tangannya Selesai Ia Baca Muncullah Pembantu Beratribut Seadanya Tergopo-gopo Membantu Mendorong Gerbang Agar Memudahkan Mobil Parkir Loh Dimana Pembantu Itu Sesei Tadi Kenapa Ia Tidak Membukakan Pintu Untukku Gerutup Badrun Dalam Hati Tetamu Dari Mobil Nissan Itu Digiring Masuk Kedalam Pintu Utama Saat Melirik Kepada Badrun Si Pembantu Berbah Sahabasi Mempersilahkannya Monggo Setengah hati Badrun Mengekori Mereka Duduk Paling Ujung Dan Menyimak Obrolan Tuan Rumah Dari Awal Sejak Ia Bersalaman Hingga Tetamu Itu Pamit Untur Diri Dan Mobil Pajero Menghilang Dari Halamannya Barulah Ayah Asih Melempar Pandangan Ke Arahnya Dengan Pandangan Sinis Melirik Sarung Atlas Yang Menjadi Outfit Teman Asih Dari Pesantren Al-Amin Gih pak Leres Silahkan Dimunum Dulu Mas Kata Ayah Asih Basah Basih Saat Melihat Segelas Sirup Marjan Itu Masih Utuh Maaf Pak Saya Puasa Oh Memang Santri Itu Paling Enak Puasa Biar Hemat Biar Ngirit He He Ayah Asih Tertawa Sendiri Mendengar Ucapannya Seolah Hanya Dia Yang Tahu Apa Maksudnya Itu Bapak Sekeluarga Sehat Perkenalkan Nama Saya Batrun Pak Kodam Nyagus Afas Oh Kalau Boleh Saya Tebak Mas Santri Ini Datang Ada Kaitannya Dengan Asih Betul Katanya Sembari Menyalakan Rokok Dan Duduk Jauh Darinya Bukan Begitu Pak Tapi Saya Ingin Mengenal Bapaknya Asih Eh Maksudnya Saya Sekedar Sirat Rahim Begitu Kata Katanya Selalu Dipotong Seolah Laki Setengah Bayar Yang Memperkenalkan Diri Sebagai Pak Andi Itu Tak Sabar Menemunya Jadi Gini Nak Kirun Eh Badrun Sudah Yang Ketiga Kali Ini Ada Teman Asih Main Kemari Punya Niat Yang Sama Tapi Sebelum Melangkah Lebih Jauh Saya Pertekes Ya Asih Ini Mondok Bukan Untuk Cari Jodoh Dia Sudah Punya Jodoh Yang Sebadan Dia Kurang Cocok Kalau Nikah Sama Sandri Al Amin Yang Notabene Bukan Kaum Maaf Ini Nak Kirun Eh Badrun Bukan Berniat Apa Apa Hanya Perlu Ketegasan Supaya Teman Teman Tak Lagi Salah Faham Badrun Kehabisan Kata Niat Awalnya Yang Ingin Bersantai Dalam Silaturahim Menguap Sudah Figura Besar Berisikan Foto Sekeluarga Asih Di Arena Pariwisata Menegaskan Semuanya Bahwa Mereka Tidak Hanya Kaya Mencari Materi Tapi Juga Jenis-jenis Kaum Borjuis Yang Bergengsi Berselera Dan Mementingkan Prestis Badrun Baru Tahu Jika Kedua Teman Lainnya Pernah Kemari Siapakah Itu Apakah Sofyan Atau Arif Jika Jika Ia Kadang-kadang Santri Ada Yang Tidak Dapat Menampilkan Dirinya Secara Elegan Dan Justri Menjadi Bahan Bulian Bapak Asih Yang Idealis Ini Ada Juga Di Antara Temannya Yang Kurang Memperhatikan Kerapian Dengan Memakai Sarun Jepluk Baju Tanpa Setrikaan Dan Belakangnya Sudah Ngeper Lupa Bahwa Diluar Sana Banyak Orang Yang Tidak Mengerti Santri Dan Dapat Merusak Stigma Mereka Lupa Kalau Imam Abu Hasan Asadili Imam Malik Dan Imam Romli Dan Masih Banyak Lagi Ulama Yang Memakai Busana Indah Demi Memuliakan Dan Syiar Islam Bahkan Banyak Ulama Ulama Dunia Kontemporer Timur Tengah Pun Tampak Rapi Dan Menawan Badrun Terdiam Ia Bisa Saja Mencecar Pak Andi Dengan Hujah Hujahnya Agar Laki Parubaya Itu Tak Meromehkan Santri Salaf Toh Badrun Punya Etos Kerja Soft Skill Dan Komunikatif Ia Juga Bisa Balik Menyobongkan Diri Melalui Role Model Seperti Kakaknya Yang Sukses Meski Lulusan SD Dan Hanya Nyantri Ditegal Kelopo Jika Hanya Soal Uang Yang Jadi Urusan Tapi Detik Ini Ia Justru Sedang Merasa Bicorak Keluarga Asih Dari Mulai Bapak Dan Ibunya Yang Sama-sama Tidak Ramah Muncul Garis Remaja Dari Balik Pintu Yang Mengenakan Celana Ketat Dan Dibiarkan Saja Lewat Di Depan Badrun Tanpa Kerudung Menyetel TV Keras-Keras Sembali Bersiul Dan Bernyanyi Badrun Meneralang Jauh Tentang Hidupnya Jika Tetap Bersikuku Akan Memperjuangkan Gadis Itu Tentang Cita Cita Bapaknya Yang Ingin Membangun Pesantren Di Atas Sawah Tak Produktif Mendidik Masyarakat Dan Berjuang Profil Rumah Megah Dan Keluarga Pak Andi Tampak Kontras Dengan Meski Direlung Hatinya Masih Tersimpan Motivasi Untuk Mendidik Asih Lebih Baik Lagi Tidak Lama Setelah Perbicangan Garing Itu Badrun Pamit Untur Jiri Dire髄 Terje 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 Terje